Kami berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk mengwujudkan komitmen tersebut, kami telah melakukan perubahan di enam sektor meliputi Pada sektor manajemen perubahan, instalasi farmasi telah berkomitmen dengan melakukan Menjadikan pimpinan sebagai role model Melakukan kegiatan-kegiatan yang menemukan semangat perubahan dan kebersamaan seperti Melaksanakan briefing pagi sebelum pelayanan Ceramah keagamaan rutin Dan semangat peragangan Dalam penataan tata marsana, instalasi farmasi telah berbuka berbagai upaya sebagai berikut Membuat, mensosialisasikan, menerapkan, serta mengevaluasi SPO pelayanan kefarmasian Menjalankan tata kelola perkantoran dengan menggunakan aplikasi sistem informasi rumah sakit Sebagai sistem entry data obat pasien, retur obat pasien, dan riwayat pengobatan pasien Menggunakan aplikasi tata naskah dinas elektronik dalam penataan administrasi surat masuk dan keluar Penyusunan database pegawai dan penyimpanan dokumen dilakukan berdasarkan peraturan kearsipan Agar pelaksanaan pekerjaan menjadi efektif, efisien, mudah, terjangkau, dan transparan Dalam penataan manajemen SDM, instalasi farmasi telah melakukan hal-hal sebagai berikutnya Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala yang dibuktikan dengan adanya laporan indikator motu Untuk memperkuat pengawasan di instalasi farmasi, telah melakukan beberapa upaya sebagai berikutnya Pemasangan benar dan posar himbauan anti-korupsi Menyediakan sarana pengaduan pasien melalui humas yang kemudian ditindaklanjuti oleh bagian farmasi Instalasi farmasi telah membangun dan memperbaiki sarana-prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Memasang benar alur pelayanan resep Mengadakan mesin antrian untuk pasien rawat jalan yang akan mengambil obat Tersedianya ruang konseling bagi pasien rawat jalan Memberikan penyuluhan mengenai obat-obatan kepada pasien dan keluarga pasien Instalasi farmasi telah melakukan inovasi-inovasi pelayanan sebagai berikut Perubahan bentuk pelaporan manual ke Google Form untuk memudahkan pengolahan data dan evaluasi Seperti laporan supervisi apotekan Laporan pencatatan pemantauan suhu setiap pagi dan sore hari Laporan inspeksi berkala emergency trolley Pelayanan satu pintu dispensing steril meliputi Pelayanan obat kemoterapi Pelayanan TPN dan IV Administer Pembuatan premix high alert Media sosial sebagai sarana informasi obat kepada masyarakat Bersama kita lawan korupsi!